ini masalah alam Barzah saya ingatkan, saya melihatnya di Alkitab jadi yang diharapkan akhirat itu selama kiamat jadi cara madabah ahli sun awal jamaah yang diharapkan akhirat itu selama kiamat kalau orang mati, itu adalah alam Barzah kalau orang mati, itu adalah alam Barzah kalau ada yang diharapkan jadi kuburan itu adalah alam Barzah adalah al-Fasil Ben-Nadinya kalau akhirat semua orang itu diharapkan orang itu diharapkan orang itu tidak diharapkan itu akhirat jadi akhirat itu yang diharapkan, dan yang diharapkan jadi diharapkan dikuburan itu kanak-kanak berpendapat diharapkan 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 karena dikuburan itu diharapkan akhirat Al-Quran menyebut Jadi orang itu Sombor yang akhirat itu Menjadi alam kubur Al-Quran itu Dalam kubur itu Dalam kubur itu Jadi mati Mati itu berarti Al-Quran Al-Quran berarti Ini untuk kiriman Sodaqotin jariatin Dan amal soleh Dan waladin soleh Mereka ada yang mengalami Berarti Nah semua ayat Yang orang itu Tidak ada gunanya Yang amal itu Ayat tentang akhirat Apa? Ayat tentang apa? Akhirat Akhirat itu Alam yang Saksusir rusak Dunia kabeh Tidak ada kabeh Dunia Wes kiamat Itu lagi awal Masuk alam Akhirat Faham? Tapi di dalam kuburan Itu juga Saksusir alam Bersa Alam Bersa Itu adalah akhirat Berhubung Akhirat Ayat-ayat Tentang amal Orada mayat Itu tentang Amal Mayat Samposisi Akhirat Bukan mayat Samposisi Alam Bersa Tentang amal Ini masjid Ini masjid Kodos Yang kita Bukan Atat Tolibin Karena Nanti Sayyid Bakar Satu Kalau nanti Mojo Sampai Jelok Yang Ini Bab Misalnya Jum'ah Itu Kan Mojo Yasin Kan Keluarga Mis Mati Mati Ini Sangat Teritahu Sayyid Tabib Bakar Satu Sanat Kita Mesti Sampai Situ Tidak Ada Sanat Ulama Indonesia Kecual Diliwat Sayyid Tabib ngipi-ngipi itu kuburan itu ada orang di kuburan itu sudah rebutan rebutan juga rebutan juga umum karena orang di kuburan itu ada paket umum walil mu'mininah nah mayat-mayat yang di kuburan itu sudah rebutan paket umum yang didunga ada peziarah walil mu'mininah kecuali ada seikhun kabir yang sepuh tidak rebutan dimana ya saya kira rebutan aku itu luas 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 dikirimin anakku anak ini kan bakol itu tukang sayur di pasar ini itu dia malam jumat macan aku ya sehingga aku tidak perlu rebutan paket umum aku itu cukup luas luas dikirimin aku anak nah bukti bahwa ini ruqyah hakin impian yang benar di seikh tadi marani ini ceritanya seikh tabibakar satu marani pasar itu digulai ya betul ada sekol itu tukang sayur itu dan betul anaknya ya itu anaknya ditanya ya punya amalan macan noyasin setiap malam jumat sehingga cerita setelah beberapa bulan dan saya tadi mimpi lagi mimpi si mayat tadi yang sepuh tadi melak rebutan melak rebutan jatah umum melak rebutan saya itu sehingga ini melak rebutan terus di panani menah di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sehing bakol sudah meninggal nah itu kan kelihatan sekali padahal dawekannya nabi ngipi niwong sholah itu 42 ada yang riwayat 40 dari minjus in nubuah jadi ngipi niwong sholah itu 40 dari minjus in nubuah makanya ngipi itu penting saya merasakan bersitu dan nyipi tentang mimpi saya ada yang memberitahu tapi mau saya menangis maka saya kembali tidak mengajikan itu karena siapa orang kakir sudah harus berpakses tidak mengajikan itu tapi untuk orang kakir yang saya mengajikan itu saya harus menangis seperti ada orang ekstrim yang membawa kamu saya mengatakan orang kakir saya tidak berpakses saya tidak berpakses Saya ini insya Allah hari-hari ini saya sedang mengatakan makalah tentang hal-hal seperti itu Jadi ini penting saya terangkan untuk menjelaskan global ini Problem kita dari Dewi Syed Muhammad Orang saya ini adalah dalam sinawah Akhirnya tidak ada roh ikhat al-ilm Ilmu ini adalah 12 Ini Dewi beliau yang memahami ya jibu antusuk Misalnya ini, ada orang yang mau menjelaskan itu Nipi ini sudah ditempat Itu ada cerita Syed Abbas itu zaman dari Islam Kalau kalian mengatakan Syed Abbas itu dari Islam Itu nipi, takut Abu Talib Ya Abu Talib, tidak ada orang yang saya bilang Muhammad Itu untuk perlakuan khusus Tawarah Tahu yang ada gunanya ini Jawabnya Malekat, jawabnya Abu Talib yang mengalami barisan itu Ya lumayan Baru kaya kumurmat Muhammad itu lumayan Jatah-jatah seksos yang bergokafirku itu terkurangi Ini cerita yang terakhir ini Cerita yang terakhir ini Terakhir ini terakhir Abu Talib yang mengatakan Moramata al-Islam soal hakikat itu Allah Allah Alam Karena banyak perkhilafan ulama disitu Terus kedua ini ketemu Abu Lahab Ini ketemu Abu Lahab Abu Lahab ini tiap Senin itu agape dikurangi Mereka ini cerita betapa di dunia ini masih alam barisan Yang ini saya tak bahas Tiap Senin itu agape dikurangi Mereka ini begitu gembira sekali Ketika kumurmu lahirnya Punaan ini Ini saya katakan Nabi Muhammad SAW Saat itu juga Aminah itu di Bebasnya Sangka beban kehidupan Itu biayanya dicukupi Dari Jawa bagian Bagian berubah-ubah Bagian hormat bayi Itu dikecang dalam Abu Lahab Jadi ini suwaibah Al-Islam Jadi Mereka ini Sangking senang itu Punaan lanang Calon pemimpin Dan ini tidak mungkin Calon Nabi Calon pemimpin Sangking senang Terus jadi Kurangnya adab Tiap Dina Nah Terus intinya Terus saya Muhammad cerita Ini itu Rukyal kafir Ini Saya itu Seperti orang Wahhabi Orang Dinti Rukyal kafir Rakan di dintel Masa Abu Lahab kafir Manfaati Amal ketika Mahabdhan dengan Nabi Cara berpikir Pokoknya Asal Mentang Yang kafir Masa Manfaat Amalnya Sendalil macam-macam Misalnya Maka gimna ilama Amal Amal Fajal Singkat cerita Saya baca itu Di kitab Fathul Bari juga Sarannya Buhori Sekarang Ibn Khajar ala sekolah Ini Guru Zakaria Alansori Terus Ahli Mali Metiangri Ini Ibn Khajar ala sekolah Ini Singarai Buhori Ini Tidak ada murid Zakaria Alansori Zakaria Alansori Tidak ada murid Ibn Khajar Al-Hedami Tidak ada murid Sekarang Fathul Mu'in Terus Beliau Ngintikan gini Kitab Fathul Berada Al-Hedami Bahasa Basically Ini Pertama Nabi Raha Masyarakat Tidak ada Muhammad Apa Rahimah 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 Terlambat Pertama Garibah itu namanya namanya calon Nabi, ngomongannya bahwa hiru kafir itu ada kafir iya, kafir itu ada kafir ngomongannya hiru, kafir itu ada kafir dukun misalnya, dukun-dukun itu gue kebanyakan di Mekah biasanya aku bisa mengakses langit sehingga karena setanku ceblak-ceblak itu ada yang nge-banyakan kena didil itu ada kena makanya Dewi Imam Ibn Hajar ala sekolah ini yang beberapa popularitas atau mutawatir itu diterima dari semua pihak walaupun kafirin, awkah ini ada yang berlaku, yang orang kafir, yang dukun karena tadi Pak Syed Muhammad cerita lagi saat ini Nabi Yusuf itu dua karir jadi suga nabi Yusuf dua karir jadi suga, jadi bebas ke penjara mereka tidak berlaku al-amir pemimpin Mesir pas itu kafir itu muslim kafir tapi di takwil itu benar berarti di takwil yang di takwil itu yang harus salah ini arosab apa korotin siman apapun apapun setiap ngipin yang kafir salah Maksudnya Nabi Yusuf jawabnya bahwa tidak di takwil bareng apa ini mengajikan 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 yang tidak kita terima mana yang perlu kita terima karena kadang mengajikan itu jadi adit jadi penguat jadi penguat yang diagum makanya kita ini ada spesifik nah kelompok-kelompok sekarang yang antiwiridan antitahlilan anti mengirim itu tidak ada umum yang mati berarti amalnya terputus ya terus kanji nabi gunanya, apa istisna ilhamin saya ngasih, walaupun dalam tiga hal sudaqatin Allah, sehariatin Allah ilmin yuntafa'ubihi awalatin solifin, ya itu terus orang kafir ngomongnya rakenak ditompok terus pilih, rakenak ditompok total saat ini dala'ilun nubuah kabel yang ngomong-ngomong kafir, selalu sulit makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional makanya kita, Alhamdulillah waktu tim kajian, saking saking santri sarang, saking santri sudah kiri dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah tak cek mengkaji hal-hal seperti itu karena kalau nggak, habis ya itu mau pikirannya, nyongkau ini kuburannya akhiran tidak, kuburan itu belum akhir makanya saya mengerti, kita pikirannya ada di beliau, kuburannya apa? air barzah barzah itu alam yang fasil di dunia dan akhirat tapi urang akhirat jelas itu urang apa? akhiratnya disebut wa mi waro'ihim barzahun ila yaumiyup'asun ada alam barzah mengerti kebangkitan sengkau kubur tidak bisa yaumiyup'asun lagi setar alam akhir tidak urang yaumiyup'asun jadi alam barzah semua amal yang tidak bisa dikirim oleh maith itu saya mergul alam akhirat nah barzah masih bisa ya jelas ya makanya matahari alisuna itu detail ya ya detail mau karena ya sepanjang yang sekarang mengalim-alim karena piju geman disini-sini kalau ngomongan yang fasek rakan yang ditompok sehingga ada yang ada yang kesasar di dalam atau ada yang kesasar di dalam ini orangnya tontonan terus padahal benar kan orang jarang itu bodoh nirusan ini kalau di dalam ini sehingga ada yang tidak semua mengandung fasek itu ditolak paham ya jadi jelas ini kayak wawin apa kasusnya ini kayak beberapa dahilan itu nubuah hebat dengan sayyid muhammad ketika ngerangnya yang mau kayak ru'yal kafir kadang benar ru'yal amir amir itu raja mesir ketahuan 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 yang kita pilih Pemimpin mengatang ke letakut dia pilih itu mungkin cek ke letakut yang pimpin itu hal-hal yang paling hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang Ed itu nyata tidak menyata ditakdir jadi dengan mengalami satu masalah itu tujuh tahun pertama itu panen loh itu jenis ini arosab abakorotin siman, siman itu lemuh ada sapi lemuh pitu berarti pitong tahun pertama itu masalah loh jinawi tapi yakkuluhun nasab'un ijaf tapi sapi-sapi yang lemuh pitu mau kok dinteknya dipangan sapi-sapi kuru yang jumlahnya pitu setelah itu jari nabi yusuf ada tujuh tahun masalah jadi banyak sampai tujuh tahun masalah terus rojoh itu mulai disikir agama mikir ya ini pokoknya kelola kue, atur kue, supaya cukup jadi rojoh ini disikir agak halan ketim ngomong-ngomong ahli hukum yang ngomong-ngomong ahli hukum, ahli ekonomi itu dia mau mikir itu pokoknya kok repot kabus pokoknya kurus kue terus diurus nabi yusuf itu masalah tujuh tahun yang masalah dikumpulnya gak boleh diambil sama sekali kalau kue ini roleh didol ilah kalilah memang tak kuluh yang dibuk ya sekadar yang mau dimah dimakan kalau makalah itu dimakalah asaminya itu kengkaping walu dan usman rontiawawan sangking usman rontiawawan dahwi si dina usman ini wajat itu mendukai sebuah yang seorang halawatal ibadah yang manisai ibadah tak pedukai fi arfah di asya yang dalam papat bera-bera perkara aku nikmat ibadah itu dalam empat hal awaluhati kawitani arfah tu asya iku fi ajai faraidillahi yang dalam nekani bera-bera perkara dunia Allah yasiri hayo sidi e faraid wa asiri halan yasiri hayo gampang e faraid senggampang wa asiri halan angele faraid cik fardu yu fardu enteng, cik fardu apot kabel tak lakoni dan nikmat, setiap yang saya lakukan itu nikmat nikmat itu penting nikmat itu penting jadi kita ngerempang ke pengeran jadi kita konsolat kalau ngerempang itu berarti kita gak ngeregani pengeran diutus pengeran diutus pengeran jadi saya arati ibadah itu halawah halawah itu merosok manis merosok nyaman dan ngeregani pengeran jadi diutus pengeran itu lebih senang ini halawah manis dan sebabnya diuskati jadinya dari khayiya di dunia yang dikharam Allah dansi ketiga yang diumur dalam perintah untuk parang bahwa yasiri yang halawah yang dihukum dalam garam dan akibuk Maksudnya tidak apa? Kenapa Ammar Ma'ruf? Maksudnya orang yang mengatakan Ataf libtihoi sawabillah Jadi jenis adfil illah ala Ma'ruf liha Normalnya kan Al-Amru fil Ma'ruf libtihoi sawabillah Mengatakan lam illat, lam krono test results apparently Ataf libtihoi sawab illah ala ma'ruf liha Ivarabi rahmat bareng Sengagin papata min brands Hua barang mungkar Bahwa pada jamannya Terlalu magro heal Tidakиться dengan orang yang bers₄ Apakah satu serumah terhadap Tidak söyleyeyim soal Untuk ada pengucapan dan ada 달� Entekopeng sholam Dari syaitu telah gerba Hal yad istirollah itu Bisa bergerak bernak wenni Allah Tidak cliché Alhamdulillah min-advis Ababa Sekarang yang atap wabak sebab alam musabab Di atasnya Musab Kemudian makapun kecil Kepala sehingga makapunуетnya Bukannya menebola Sehingga di Tina Usman Aligudhan Rodya Bukannya Arbinah barang bapak Mengenal Kisoli Direktur Kepala Kepalaman Yaitu Fadilan Buat Bagaimana Keapian Berkata Kepala Bagaimana Siapa B要an Buat Buat baik itu wajib, wajib, wajib ada empat hal yang diberikan, nyeru malah wajib ya itu siji mukholat atau sholihin ya itu ngumpuli yang sholah-sholah itu ya diberikan nyeru malah nyeru wajib karena kita bisa dipandu kebenaran, itu tidak kancaran yang sholih ada banyak buku dewa, itu fatwa, semuanya ada banyak ilmu, ada banyak buku, banyak kitab dewa, itu musal-sal Allah Rasulullah, tidak aku guru aku ingin mengalami dewa, ada yang selingkrah ngomong-ngomongan yang kafir, kena ditompok jadi ini kaya-kaya untuk ilmu paling dulur ini zaman bahkira ngomong nabi-nabi, ngomong-ngomongan wajib, orang mikir mukholat atau sholihin, itu ngancangin wang sholah ayil koiminat, sekarang cuma nengkabih, hukukillah iklan hak-hak yang Allah Ta'ala, dan hukukul ibadah dengan hak-hak ibadah mukholat atau sholihin, itu fa'idillah itu keutamaan waliktidak utai anud dihimkan as-sholihin dan berbincangkan as-sholihin as-sholihin, as-sholihin yang sholihi kekepulian, itu fa'idillah itu na'adh 3. Kupuran 4. Kupuran 5. Kupuran 6. Keutamaan 6. Satu 7. 9. 10. 12. 12. 13. 14. 15. 16. sholihak, itu fahri dhutun ufru wadziratul kuburi dan ziaratul kuburi itu seperti ini? imali mujaroti tidak ada di mauti ada sebab mau krono melijihnya yang mati dan akhirat itu ada di akhirat nah itu faktaku yang mau ada ziaratul kuburi kemudian dalam kuburan menyeri makrifat tanpa mengerti semua yang dikuburan maksudnya penghuni ini kuburan kalau kubur Al-Kafirin, contohnya kuburnya yang kafir jadi ziaratul kubur itu sunat sunatnya sudah mati kalau faktornya mati, kalau ziaratul kubur itu sunat tapi itu ada rasa fatih, rasa tahlili, paham ya? tidak ada, tidak ada, ternyata kita mati juga paham ya? jelas ya? kalau balen malah ini kita alimis ya ziaratul kubur itu kan diantara sebabnya kalau ziaratul kubur itu mati kalau ziaratul kubur itu mati kalau ziaratul kubur itu ziaratul kubur itu bahkan ziaratul kubur itu mati itu sebut makrifatnya ashabiyah walau kubur Al-Kafirin tapi ya sudah diantara, sudah diantara ya sudah diantara, ya sudah diantara ya sudah diantara, mati juga atau paling tidak seperti ini, waduh muka aku mati kafir kalau aku apa? tidak usah, tidak usah diantara ya sudah diantara, ya sudah diantara kalau ziaratul kubur itu tidak ada mayat nah itu ya sudah diantara yang diantara untuk ziaratul kubur itu yang diantara-kubur itu yang diantara-kubur itu tidak ada mayat mayat muslim yang umumnya mayat asal islam itu tidak ada ya ini yang mati itu lebih soleh dibangkuin seperti ziaratul kubur itu dan semua aku ziaratul kubur itu yang diantara ini ya jadi ziaratul achlal ya sehingga ingat mati fakirkannya buat lantara ya kalo diantara yang diantara ada yang mungkin ada niat juga ada islam juga ada niat abaruch ya ziaratul akhirnya saadurik kita untuk tawarik terima kasih